Saya berkali-kali cerita, Nabi yang sezaman itu sebetulnya tiga, tapi yang ilmunya level itu hanya dua. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut, tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga tidak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah Nabi Musa kita tahu adalah Alsak, Alsak itu kalau ngentikan itu lesanya agak cedul. Cedul, cedul, cedul. Ini nanya aja jerku, jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya Al-Fak, cedul ya. Karena Mas Durya kita tahu cerita itu, Musa yang kecil itu sebeling. Itu enggak digendong Fir'an itu dijabuti jengkoti. Padahal masih kecil. Sebenarnya Fir'an curiga sedasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatahnya ini ya, saya ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'an adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu, terus tanya gini sama Asia. Ini anak ini sudah bisa mikir. Memang dasar Bani Israel, jadi enggak suka orang Kipti. Oh, Rabah cahcilik biasa, enggak masalah. Sintikatira itu dites. Dites ada jamroh, ada barah api, sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu, mau ngambil apel. Tapi kalau dia ngambil apel, dibunuh sama Fir'an. Berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api. Api, jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan, terus menjadi lesanya apa? Cedul. Cedul. Sampai sepoh, jadi Nabi tetap begitu. Makanya beliau menghentikan. Terus proposalnya itu tadi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu. Dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa, tapi juburnya itu Harun. Saya kira-kira enggak Mbak Lem dulu. Iya Mbak Lem. Mbak Lem. Jadi ini saya juburnya Gus Ali, saya Harun ini Musa. Maksudnya kaya, karena sudah enggak ada Nabi. Sehingga cerita, karena Musa itu ada agak alsak, sehingga Harun ini ya enggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya enggak pernah bantah-bantahan, enggak pernah adu argumen. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazah ya wal-wato'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu, Woyukalimunnasafilmahdi, Wakahlah. Mulai kecil bisa ngentikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu, Ya Yahya khudil kitabah, Bikuwah, Wa'atayinawul hukma, Sobiya. Jadi sama-sama pinter. Itu dua beliau ini menjadi satu manhat besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, Itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina shirarunnas. Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasek itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, Aina khiarunnas. Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya Aina shirarunnas? Terus Nabi Yahya katanya, Lah kenapa kamu tanya Aina khiarunnas? Terus kata Nabi Yahya, Enak kan jana nung soleh, Kak ruwet. Kan jana nung soleh itu kan enak, Gadi badani gak ruwet. Peminenya kan jana nung mati, Serasa badani. Masjur itu cerita gus-gus, Kenapa sering siaruh? Terus kan jana nung ngurip sumpek. Akhirnya, Nabi Yahya gantian tanya, Kenapa kamu tanya Aina shirarunnas? Itu masyur beliau. Ini dalam kitab Tobaqatul Asfiya. Karangan Abu Nu'em al-Asfihani. Riwayat, Sufjan bin Uyenah, Gurunya Imam Shafi. Jawabannya Nabi Isa unik. Anak Nabi Yusayani Nabi. Biman Zilatid Tobib. Nabi itu ibarat dokter. Uda Wilmar itu. Dimana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kie-kie, Sengenangani orang-orang fasek. Da'wah ni goni wong nakal-nakal. Itu ya ada khazanahnya. Asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru gusme itu, Sebenarnya konsepnya satu. Asal ada bukti, Jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah usah. Enggak usah. Enggak usah. Jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai, Di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, Misalnya keceluk pinter, Tah ringking, Tah juara musabah kotilawatil quran, Kadang dari sekian prestasi ku, Untue umroh, Mendapat-mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, Makanya ini kalau ada santri pegrasi, Enggak pinter. Tak kasih jasa, Tak kasih support. Barokanya enggak pinter, Akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokanya hidup di daerah tertinggal, Anda mu'asisul ma'had. Anda mu'asisul masjid. Seng prestasi hanya mendapat dari negara, Yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi, Coro Jowo ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, Saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin orang bodoh, Itu ada rencana besar. Jadi mau orang-orang bodoh itu, Enggak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Menggulai prestasi, Menggulai umroh, Sambi isi ngimami masjid haram bareng. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, Bukan member. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga, Tradisi guru-guru kita, Santri pinter ya dilem, Santri bodoh ya dilem, Santri bulet ya dilem, Santri setengah bulet ya, Dilem, Sekabih kaulani pengirahan, Kok ada hikmai dewi-dewi? Tapi ini bukan justifikasi, Atau melegimitasi kenakalan anak-anak anda, Ini cuma cerita, Cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi, Dan ini nanti terusannya adalah, Al-ulama warusatul apa? Ambiya. Sayyid Abdul Al-Haddad, Itu masyur, Kalau ada orang soan ditanya, Kiaimu nak mulang tahu nangis, Buat nanti, Lereni ngajiwi uangun ibu, Hatinya atas, Tapi Abul Hasan Asadili, Kalau ada orang tamu tanya, Kiaimu nak mulang tahu bu, Buat nanti, Lereni, Uang reiso syukur, Jadi ini, Ini dua kutub besar, Siapa yang gak tahu, Kualian Abul Hasan, Asadili, Siapa yang gak tahu, Kualian Sayyid Abdul Al-Haddad, Nah ini kalau gue salin, Sudah dua-duanya, Gue hujung-hujung, Sering nangis ya, Sering sudah, Ini sudah, Makomen ini sudah, Sudah, Majma'ul Bahrain, Kalau dalam ilmu tasawwil, Dan itu mirip, Perdebatan Nabi Yahya, Dan Nabi Isa, Nabi Yahya itu happy, Hidupnya happy, Kayak bapak saya itu, Hidupnya happy, Zaman miskin saja, Gak pernah susah, Bapak saya itu khasnya, Gak pernah susah, Mau meninggal saja, Masih guyan sama saya, Mau kapundet itu seguyan, Dia senang, Ya happy saja, Jadi mirip cerita, Jalaluddin Arumi, Beliau mau kapundet, Muridnya nangis semua, Marah-marah dia, Kamu murid-murid yang bodoh, Saya ini mau ketemu khasnya, Kamu tangisi, Ayo joget semua, Makanya kalau ada orang mati, Kok ceria itu, Karena yang madab Jalaluddin Arumi, Masyur itu, Ini malam pengantin saya, Kenapa kamu nangis, Makanya jadi mitos, Kalau mimpi, Jadi mantin itu mau, Mati, Karena kalau Jalaluddin Arumi, Istilahkan kematian itu adalah, Pengantin, Umar bin Abdul Aziz, Salah satu, Khamisul Khulafa, Masyur itu, Ketika mau kapundet, Orang nangis semua, Juga dia marah, Memangnya saya mau, Kenapa kamu tangisi, Ilah khairi madhubin ilah, Ilah khairi rohimin, Ilah arhamir rohimin, Di bangku polkon, Sumpah, Atau mati katanya, Memangnya saya mau kemana, Ilah khairi madhubin ilah, Kedat yang terbaik, Yang ketatuju, Ini mirip, Nabi Yahya, Sehingga Nabi Isa, Mali aroka, Mali aroka dohikan, Kaan nakatak manumi makrillah, Kamu kok sering senyum, Sering guyu ngakak-ngakak, Kan kamu itu, Tidak pernah akan kena seksa, Nabi Yahya, Gantian bales, Mali aroka abisan, Kaan nakatak, Kena tumir rahmatillah, Lah kamu merengut terus, Koy rana rahmatih, Pengirian saja, Ini terus jadi matab, Antara Abdul Hassan Asyadili, Dan, Sayyid Abdullah, Altyazı M.K.